Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mitos atau fakta Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang weton jumat pahing, ramalan watak, jodoh dan rezekinya Untuk itu, sebelum video dimulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan Dalam perimbun weton Jawa, orang yang lahir di weton jumat pahing disebutkan akan memiliki perasaan watak seperti lakuning serengengi Mereka disebutkan sebagai seorang yang rela memberi, supel dan tidak kenal pamprih saat membantu Mereka juga adalah orang yang kreatif, tidak bisa menganggur dan selalu saja berusaha mencari sesuatu yang bisa dikerjakan Bagi Anda yang memiliki weton kelahiran satu ini, simaklah pemamparan kami mengenai ramalan lengkap tentang kehidupan Anda Mulai dari perkara jodoh, rejeki, kecocokan pekerjaan, watak, sifat, serta karakter Anda berikut ini Weton Jumat Pahing Dalam hitungan weton Jawa, jumlah nepto weton jumat pahing adalah 15 Jumlah nepto tersebut berasal dari penjumlahan nilai hari jumat yang berjumlah 6 dan nilai pasaran pahing yang berjumlah 9 Jumlah nepto suatu weton sendiri dalam hitungan perimbun Jawa memang merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan untuk meramalkan hidup seseorang Watak menurut weton Orang dengan weton kelahiran Jumat Pahing memang memiliki banyak sekali karakter positif Selain dermawan dan suka memberi, mereka ternyata juga adalah orang yang mandiri, tekun dalam bekerja, bertanggung jawab, setia, berwibawa, lemah lembut, dan suka kebersihan Karena sikap dan watak positif yang dimilikinya tersebut, mereka yang berweton kelahiran Jumat Pahing Biasanya mempunyai banyak teman, bisa diandalkan, dan rezekinya selalu ada Akan tetapi, selain mempunyai karakter positif, sebagai manusia biasa, orang berweton Jumat Pahing juga mempunyai beberapa watak buruk Mereka biasanya adalah orang yang berhati keras, jika sudah dikecewakan, mereka akan sulit memberi maaf Kadang mereka juga sangat jahil, dan punya bakat mencuri Jangan sekalipun membuat ia marah, karena meski jarang marah, satu kali saja dia terpancing emosi, marahnya bisa sangat mengerikan Pekerjaan yang cocok Dengan beragam watak dan karakter tersebut, orang berweton Jumat Pahing Umumnya dapat bekerja dengan lingkungan yang beraneka ragam Kemampuannya dalam beradaptasi, serta sikap tanggung jawab, ketekunan, dan kemandiriannya Adalah modal besar bagi dirinya untuk mencari rezeki Kendati begitu, Primbon meramalkan bahwa orang berweton Jumat Pahing Akan sangat baik bila bekerja atau berprofesi sebagai seorang pemimpin Watak dasarnya yang kuat dengan jiwa korsa sangat bisa diandalkan Untuk membawa perubahan orang banyak ke arah yang lebih baik Ramalan Rezeki Rezeki orang dengan weton kelahiran Jumat Pahing Sering diibaratkan dengan pepatah tunggak semi Artinya, rezeki mereka akan selalu ada Setelah habis, akan muncul tumbuh kembali Oleh karenanya, dalam hidup mereka tidak akan mengalami kesulitan dan kemiskinan yang parah Ada pun bila dikaitkan dengan rezeki dalam keluarga Orang berweton Jumat Pahing Terbilang akan membawa kebaikan dan peningkatan ekonomi bagi keluarganya Nilai Neptunya terbilang besar Merupakan gambaran besarnya rezeki yang dibawa olehnya dalam keluarganya Ramalan Jodoh Ramalan Jodoh Terkait dengan perkara jodoh Orang yang lahir di weton Jumat Pahing Disebutkan akan sangat baik Bila berpasangan dengan orang yang jumlah Neptunya 9 atau 14 Orang dengan jumlah Neptu tersebut Dapat ditemukan pada orang-orang yang lahir di weton Jumat Kliwon Minggu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pahing atau Rabu Pon Itulah yang dapat kami sampaikan tentang ramalan watak, sifat, karakter, jodoh Dan rezeki orang-orang yang lahir di weton Jumat Pahing Ramalan ini bersumber pada perimbun weton Jawa Oleh karena itu, mohon maaf bila ada kata atau ramalan yang menyinggung perasaan Anda Dan jika ada pendapat lain, silahkan tuliskan komentar di bawah ini Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!